Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel programmer sehat ya Bersama saya Ojang Rahmat Dan kali ini kita akan mencoba ya Praktik untuk instalasi Tony IDE ya Jadi Tony IDE ini Bagi rekan-rekan mungkin ada yang baru tau gitu ya Jadi dia ini sebuah Python IDE Untuk beginner ya Jadi untuk pemula Direkomendasikan untuk menggunakan Tony IDE ya Karena kalau rekan-rekan belajar Python Umumnya nanti kita itu harus install Pythonnya dulu gitu ya Baru nanti kita install Code Editor Misalnya PS Code Nanti juga ada setting environment ya Tapi kalau di Python memang biasanya sudah Ada di settingan instalasinya ya Dan rekan-rekan juga nanti harus Menggunakan terminal gitu ya Untuk proses eksekusi si coding Pythonnya Nah tapi kalau menggunakan Tony IDE Itu kita cukup install satu software aja Ya yaitu Tony IDE gitu ya Dimana memang di dalamnya sudah ada Pythonnya Sudah ada Code Editor ya Dan juga banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di Tony IDE Seperti itu Jadi memang kalau untuk rekan-rekan yang pemula gitu ya Di mau belajar Python Menggunakan Tony IDE ini sangat direkomendasikan Dan bahkan sebetulnya banyak juga rekan-rekan kita yang sudah profesional ya Sudah bekerja di perusahaan Menggunakan Tony IDE juga ya Dikarenakan Tony IDE ini ringan gitu ya Jadi mereka memilih untuk menggunakan Tony IDE dibandingkan dengan IDE yang lain gitu ya Seperti itu Oke baik kita akan langsung aja Rekan-rekan silahkan langsung masuk ke website resminya ya Untuk download Jadi silahkan masuk ke tony.org ya Atau kalau mau di Google silahkan cari aja Tony IDE ya Nah Tony IDE seperti ini Nah lalu masuk ke sini ya Masuk ke website resminya Nah disini dia bisa di install di Windows Di Mac Dan juga di Linux ya Nah untuk di Windows disini memang ada beberapa pilihan ya teman-teman Jadi silahkan disesuaikan aja Untuk rekan-rekan yang masih menggunakan versi Windows 7 Itu silahkan install yang versi yang ini nih ya Yang 32 bit yang Pythonnya itu masih 3.8 ya Barangkali ada yang masih menggunakan Windows 7 Tapi buat rekan-rekan yang sudah menggunakan Windows 8.1 Atau bahkan sudah Windows 10 kayak saya Atau mungkin bahkan rekan-rekan sudah menggunakan Windows 11 Nah yang direkomendasikan adalah menggunakan Tony IDE yang ini ya Dengan Python 3.10 Yaitu Tony IDE versi 402 Tapi dengan Python 3.10 Ya karena saya juga ini pakai Windows 10 ya Windows 10 dan saya menggunakan Tony IDE yang Menggunakan 64 bit ya Sudah saya install yang ini ya Nah menariknya teman-teman Ukurannya itu dia cuma 20 MB ya Ketika download itu cuma 20 MB Nah udah nih kita tinggal di open aja Kita akan melakukan proses Apa namanya installasi ya Oke disini ada pilihan install mode Silahkan install promo only aja ya Karena ini yang direkomendasikan Nah oke ini tinggal next aja Next lagi Next lagi Nah ini memang cuma next aja Ini gampang kok Cara install Tony IDE itu gampang Next lagi Ini kalau mau nambahin icon di desktop ya Tinggal di klik aja Next Install Udah kita tunggu sampai Proses installasinya itu selesai Ini gampang Simple sekali Ya jadi rekan-rekan nih Yang berencana untuk belajar Python Daripada pusing harus install Apa ya Python sendiri Misalkan atau kode editor sendiri yaudah Pasang Tony IDE aja Ini simpel ya Sekali install kita udah dapet semuanya Seperti itu Oke kita tunggu Baik yaudah Kalau sudah kita tinggal klik finish Nah udah Kita tinggal buka aja ya Tony IDE nya Nah ini ya tuh Cari aja di pencarian Tony IDE Kalau mau di pin ke taskbar Biasanya saya pin ke taskbar ya Pin ke taskbar Nah dia muncul disini tuh Jadi tinggal di klik Nah nanti kita tinggal dibuka Oke Nah ini ada Ada yang sebelumnya ya Oke gak apa-apa Ini saya close dulu Ini karena memang ada Apa namanya Ada pengaturan sebelumnya Baik Kalau mau memperbesar Oke Nah di Tony IDE ini ada beberapa fitur Teman-teman Ada beberapa fitur yang sudah disediakan gitu ya Maksudnya Termasuk dia sudah ada beberapa menu-menu disini ya Sudah ada beberapa menu-menu Ada contoh menu file Edit, view, run, tool, dan help ya Dan lain sebagainya Nah mungkin Coba saya kasih pembesar dulu aja ya Magnifier Biar teman-teman bisa kelihatan Nah kelihatan ya sekarang ya Oke Nah disini Di menu view Itu kita bisa Menampilkan fitur-fitur Yang memang mungkin dibutuhkan gitu ya Kayak contohnya ada files Nah files disini untuk Kita ada di mana gitu ya Kemudian file mana yang mau kita run Terus ada juga assistant Nah assistant ini yang ini nih Jadi nanti kalau ada coding error Atau apapun nanti muncul disini assistant ya Lalu Apa lagi Note, cell Cell juga Cell itu yang bawah ya Nanti outputnya muncul disini Di cell Dan masih banyak lagi ada variable juga Kalau mau lihat variable Pokoknya kalau teman-teman ada yang dibutuhin Silahkan di checklist aja gitu ya Seperti itu Nah lalu yang selanjutnya adalah Kita ke tools Nah kita bisa ke option Nah disini kita bisa ngatur interpreter dulu ya Nah ini kalau teman-teman Gunakan local python 3 Berarti ya local python 3 ya Tapi sebenarnya dia bisa set juga Apa namanya Menggunakan python yang lain gitu ya Atau teman-teman mungkin Belajar micro python misalkan ya Bisa pilih Sesuai dengan micro python yang digunakan Ya seperti itu Ini memilih interpreter yang digunakan Nah di editor Ini kita bisa mengatur Mau apa ya Mau kasih highlight atau apa gitu ya Bisa disini Ya mau kasih parameter Otomatis juga bisa Ini kalau mau di Jadi kalau mau dicetak semuanya bisa ya Begitu Oke untuk team Nah team ini ada banyak disini pilihannya Nah teman-teman bisa ngatur dia Teamnya misalkan Ah saya pengen yang Dark ya Misalkan bisa default dark misalkan Nah kayak gini tuh Atau mungkin bisa Idol klasik misalkan Ya bebas nih teman-teman Silahkan diatur aja Sesuai dengan serelar ya Editornya mau dibikin Seperti apa gitu ya UI teamnya juga bisa ya Mau clean dark Tuh Jadi kayak gini nih Biar gak Ini di mata gitu Bisa ya Diatur-atur aja Silahkan Mau seperti apa Mau Gaya rasmi beri Bisa gitu ya Nah mungkin saya Clean dark aja Sama yang ininya Mungkin saya atur Yang default dark ya Nah udah ya Cukup segitu aja Ini terminal Sales segala macem Assistant boleh lah Udah Paling yang bisa diatur Interpreter atau editor Udah itu aja Yaudah kalau sudah Kita close Nah sekarang saya coba Kecilin lagi ya Modifiernya Saya close lagi ya Oke Nah segini Harusnya sudah cukup Oke Oke kalau teman-teman Mau bikin file baru ya Ya tinggal di Ini aja Tinggal di file New Kemudian di save Ya ctrl S gitu ya Lalu mau disimpen dimana Ya Mau disimpen dimana Misalkan kalau mau bikin Folder baru di dokumen Ya boleh atau mau nyimpen langsung Di dokumen juga gak apa-apa ya Tinggal tulis aja nama filenya apa Misalkan Rekarikan mau nulis nama filenya Belajar Python gitu ya Yaudah nanti tinggal di save Nah nanti dia akan otomatis Ada sslp nya ya Belajar python.p Seperti ini Nah kalau mau menjalankan Yaudah tinggal dijalankan Tinggal ngoding aja Misalkan kita mau menampilkan Mau cetak gitu ya Print Nah ini dia ada auto Suggestment ya Karena saya udah aktifin tuh Fitur-fitur yang tadi di Apa Yang ada di Di pengaturannya itu Saya sudah aktifin Nah jadi sekarang Ada tuh ya Jadi kalau kita mau nge-print tuh Dia bisa Ya print misalkan Hello Mantan Misalkan Ya tinggal di run Nah nanti Kalau di run muncul Tuh Outputnya disini ya Outputnya tuh ada di sel Nah muncul Kayak gitu Ini sebetulnya dia punya Idul juga ya Jadi kalau temen-temen Mau jalankan di idul disini Juga bisa Ya misalkan print Dari sini langsung Itu bisa juga Tuh Enter Sama ya Tuh Kalau mau disini juga bisa ya Misalkan kita coba Variable deh Variable Nama Ya misalkan Nama Apa ya Nama pakai string Berarti ajang rahmat Nah Nggak usah pakai titik koma Misalkan disini kita gabungin ya Diprint Nama saya Nah kasih koma Kalau mau gabungin kasih koma ya Kemudian Tulis nama Kayak gini Enter Run Nah kalau run udah jalan Tuh ya Seperti itu ya Jadi memang cukup gampang ya Untuk di python Kalau mau stop Stop Kalau mau jalankan Disini ada tombolnya Seperti itu Ini simpelnya teman-teman belajar Menggunakan Tony IDE ya Seperti itu Nah disini ada sistem Kalau ada error Nanti dia ngasih tau Ini misalkan saya kurang kutip ya Kemudian dijalankan Nah dia ngasih error tuh Ngasih tau errornya Ini ada keterangan line 1 ya Dia kurang Kurang kurung gitu ya Nanti dia ngasih tau errornya apa Kurang kutip sorry Nah seperti itu Oke Itu aja paling untuk Cara instalasi Dan juga cara download ya Tadi cara download Cara instalasi Tony IDE Ini memang IDE yang saya rekomendasikan Buat teman-teman Untuk belajar ya Python pertama kali Lebih baik gunakan Tony IDE Biar kita lebih mudah Karena Walaupun begitu Sebenernya banyak juga Yang sudah profesional ya Ada rekan-rekan saya Yang saya kenal gitu ya Mereka menggunakan Tony IDE Selama mereka kerja juga Itu gak apa-apa Ya Seperti itu Oke Itu aja dari saya Sekian Terima kasih Nanti selanjutnya Akan ada playlist Belajar Python Ya teman-teman Disapprime aja Nanti ada playlist lengkap Belajar Python Di channel ini Oke Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba